Halo, selamat pagi, dan hari ini saya ingin menunjukkan untuk menjelaskan Booth like, Booth like Eh, persiapin dong, persiapin Aduh, gede banget, keren Katanya latihan malah, segera A few moments later Two hours later Two people sit in front of the lake First one said Hey, do you know that? I have a lot of problem And the woman said No, I know more about you Eh, kok gelap? Ya makanya kalau berdato jangan lama-lama Ngantuk saya Oh, halo, selamat datang kembali lagi di channel kami Mr. Bob Talk Beberapa hari ini, I'm stressed Karena mau belajar public speaking Kok gak bisa-bisa ya? Banyak permasalahan yang muncul Makanya saya mengundang master Expert dalam bidangnya Dan ini adalah Bro Haris Halo, good morning Mr. Haris Halo, good morning Berat kayaknya dibilang master itu Oh, berat gimana kan? Master Oke, jadi Pertama permasalahan saya adalah Gugup di awal Mau ngomong apa? Nah, jadi blank Karena ada tipsnya Tips gugup di awal Persiapan 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 yang matang Nah, penting itu Gugup di awal Mempersiapkan materinya Gugup di awal Pemanasan dulu Gugup di awal Persiapan practice more Gugup di awal Pasti Gugup di awal Gugup di awal Gugup di awal Public speaking Apakah itu benar? Menit pertama Itu audiens Kita harus bisa Membuat mereka trust sama kita Itu menit pertama Gimana caranya Yakin yang semua diomongin oleh Speakernya Jadi caranya Gimana caranya mereka trust sama kita Kita harus Luwes Bahasanya luwes ya Menguasai medan Jadi santai Gak keliatan gugup Bisa touch ya Benar sekali Itu penting Kalau kita udah Terlihat trust Mereka akan Mereka juga Akan trust otomatis Oke Icebreaking itu kadang Orang bilang Perutama isi aja icebreaking Biar Kita lebih Bagus sebelum Ke topik Karena kalau langsung ke topik Audience Apa sih Jadi orang ini Belum juga percaya Sudah langsung ngomongin Tapi udah Itu ya Apakah benar icebreaking? Icebreaking Icebreaking itu salah satu materi Public speaking Icebreaking Icebrick Icebrick Pemecah suasana Suasananya PRnya icebreaking cuma satu kan Gimana caranya Kita sama audiens Itu jadi satu frekuensi Oh iya Karena audiens ada yang galau Ada yang semangat Ada yang Belum bayar hutang Benar sekali Emosinya belum Guru ku pernah bilang kayak gini Haris Kalau kamu lihat 100 audiens Berarti kamu sedang melihat 100 masalah Bayangin Jadi semakin banyak audiens Semakin banyak masalah Semakin banyak masalah Dan PR kita PR icebreaking itu Menyamakan frekuensi Mengguide mereka ke dunia kita Itu kata kuncinya Ada tips-tips icebreaking yang Nah kalau icebreaking Public speaking Itu ada Ada tekniknya ada 4 teknik Pertama Biasanya yang sering kita pakai itu Last experience Last experience Apa yang sudah pernah kita lalui Kita lakukan Itu bagus untuk icebreaking Ice speaking Jadi ada last experience Gimana last experience itu Kita akan cerita pengalaman kita Dan Mastikan Kalau mereka juga Dalam Pernah Dalam pengalaman yang sama Oh Oke Gaya pernah dibutuh si mantan Oh no Ya mungkin Seperti itu Bisa dicobalah Kalau audiensnya Mama Gimana Cara mengendalikan suami Jadi harus sama Masalahnya harus sama Masalahan rumah tangga Kelas experience Masalahan anak Oke Pemilihan topik itu penting gak sih Apakah semua topik bisa menjadi bagus Ketika kita udah bagus Gak semua Jadi Ada yang bilang kayak gini Kita harus tahu Betul topik yang harus kita bicarakan Hmm Itu salah satu yang penting Dan itu Dan Topik itu Caranya mengambil Caranya ambil topik Itu kita harus tahu Latar belakang audiens juga Hmm Research dulu Siapa yang mau datang Jadi kita gak boleh egois dong Oke Aku mastering Aku udah mahir topik ini Berarti aku pakai topik ini aja Kita gak bisa seperti itu Mula-mula gak bisa juga Gak bisa Karena bagus buat kita belum Tentu bagus Nah Padahal Audiens harus mendapatkan sesuatu Harus tahu Audiensnya butuh apa Masalahnya mereka itu apa Level Pendidikannya itu Sampai dimana Kita harus tahu itu Jadi topik akan dari situ Kalo mereka 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 Dapet sesuatu Dari topik Dari speechnya Mereka akan puas Oke Jadi Kesusahan kita tergantung dari audiens Ada satu kunci Satu kata dari guru saya Punya ngomongnya ada gurunya Selalu ada guru Kalo gak ada guru bahaya Shaitan Jadi Jadi Gue bilang Audiens selalu tanya satu pertanyaan Selalu tanya satu pertanyaan Apa itu What do I get? Oh When I come What I get? Yes What do I get? Aku mendengarkanmu Apa yang tak dapetin Mereka pulang Harus bawa sesuatu Ya Mungkin Bawa Pacar pun Itu gak bisa bantu Oh Sorry In pronunciation We have a simple tips Ketika ingin Speak like British Hilangkan R Hilangkan R Itu kan langsung Karen British Car Kalo public speaking Ada kasih tips yang simple gitu Tapi langsung keliatan Keren Tips public speaking Itu Banyak jam terbang Oke Jadi Orang-orang bilang jam terbang Itu harus ke stage Jadi gak usah Gak harus ke stage Jadi kita bisa Ulang-ulangi lagi Sambil By ourselves Yes By ourselves Sambil ngaca Mandi Eh jangan mandi Mandi gak boleh ngomong Padahal di kamar mandi itu Suara terbaik kita muncul Ya soalnya gak ada yang dengerin Gitu Jadi kita Oh baik nih Ambil gayung Orang-alang Orang ngeri Orang ngeri Orang ngeri Okee Oke sambil ngacau Jadi banyak-banyakin jam terbang Harus praktek banyak Gak harus ketemu banyak audiens Gak harus Jadi gak harus Ya kalau kita sering ketemu ya itu bonus Kita bisa praktek disitu Makanya ada orang yang kadang Diem-diem pas lagi tampil bagus Karena dia dibalik layarnya Selalu practice Whatever they are, they always practice Bener Kira-kira Kalau Saya anaknya Anak-anakku ya? Maksudnya pengen bisa public speaking ini kira-kira gimana? Besok ini aku punya anak Kira-kira apa? Ya gimana nih tips jadi public speaking yang bagus Kira-kira Dari kecil Ntar kita didik Didik Untuk jadi orang yang extrovert Kan ada tuh Anak yang diem aja kan Ditanya Mau makan apa? Diem Introvert banget Jangan biarin dia sendiri Karena public speaker itu juga Nyangkut soal karakter Sangat susah ngelatih Kalau karakter kita itu introvert Oke terus step yang kedua Step yang kedua Kita harus merangsang utang dia Belajar pikir Building idea Belum mungkin Itu terlalu tinggi dulu Masih anak-anak ya tadi Mungkin ajak dia Ngomong Buat mendeskripkan sesuatu Nah penting tuh Jadi latihan kecil-kecil dulu Ditanya adek Tadi sekolah belajar apa? Gurunya seperti apa? Coba dong ajarin papa kayak gimana Nah itu Jadi dia anak itu Ngomongnya natural Calon suami daman Calon suami daman Next step? Lalu deh Next step Gimana gimana Next step udah gede Udah SMA ya kan Nah baru dikasih Topik-topik agak Yang gak tinggi lagi Soal seputar sekolah lagi Coba dimasukin ke les Di sana kan dia Bisa bersosialisasi Banyak bertemu orang They know how to Banyak bertemu orang Sosialisasi Distribusi sama temennya Itu penting banget Oke, terima kasih banyak Ini sangat benar untuk kita Terima kasih banyak Berwaris ini ngajar apa ya? Ngajar Public speaking Di masa lepas itu ada public speaking Gakada Gakada Cuma namanya gak public speaking Namanya Kwikie KWIKI class Sekali begini bertemu dengan suami idaman, tutorial idaman, quickie class tempatnya Oke, thank you for today, terima kasih Mr. Hadis Oke, bye-bye, thank you, see ya Mr. Bob, super seru Oh, super seru ya